bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi suatu amalan doa yang diyakini sangat mustajab yang dinamakan ismul aqzom yang telah dibacakan oleh nabi besar kita muhammad sallallahu alaihi wasallam baiklah sebagaimana kita ketahui doa merupakan senjata terbaik bagi orang mu'min dan tiada dapat seseorang melepaskan bala yang datang dan menolak bala yang akan didatangkan bahkan menolak takdir di dalam hidup seseorang yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan doa hal tersebut di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa betapa besarnya keutamaan atau kelebihan dan keajaiban dari sebuah doa yang telah tersebut di beberapa hadis yang soheh ada pun adab dan syarat berdoa yang bisa atau boleh kita jadikan acuan atau pedoman atau petunjuk agar doa kita dapat dengan cepat atau segera diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama hendaklah selalu diupayakan agar kita menjauhkan diri dari makanan, minuman, pakaian, dan pekerjaan yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan yang kedua hendaklah kita mendahulukan amal yang soleh dalam hal ini hendaklah kita melakukan segala kewajiban dengan penuh keikhlasan hati dan yang ketiga sebagian dari ulama memilih waktu yang tepat atau waktu yang dianggap baik untuk berdoa dalam hal ini ada yang berdoa di hari-hari atau pada waktu atau pada masa-masa tertentu semisal hari yum'at ada pula yang memperbanyak berdoa pada bulan Ramadan juga di malam-malam yang ganjil di bulan Ramadan dan lain sebagainya pada waktu-waktu yang dianggap baik nah itulah sekilas tata cara dari adab dan syarat yang sudah selayaknya kita ketahui namun terlepas dari semua hal yang tersebut di atas selebihnya mutlak atas izin dan kehendak Allah SWT untuk mengabulkan doa dari siapapun yang dikehendakinya termasuk segala doa dari seluruh makhluk ciptaannya pada waktu atau masa atau bahkan pada detik yang dikehendakinya dalam hal ini ada doa yang dikabulkan oleh Allah SWT dengan segera atau cepat ada yang ditangguhkan atau ditunda hingga hari akhirat dan ada pula yang digantikan dengan mencegahnya dari musibah atau bencana yang serupa baiklah di kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah amalan doa ismu azom atau asma Allah yang agung yang dibacakan oleh Nabi besar Muhammad SAW doa ini diyakini akan dapat menyampaikan segala hajat atau keinginan dan terjawabnya doa oleh Allah SWT dengan segera atau dengan sangat cepat meski berbagai pendapat dari kalangan ulama-ulama besar telah memperdebatkan tentang ismu azom tersebut namun kali ini saya tidaklah membahas hal tersebut melainkan hanya ingin berbagi doanya berdasarkan salah satu riwayat dari Anas RA tentang ismu azom ini adalah sebagai berikut telah bersabda Nabi Muhammad SAW aku pohonkan kepada Allah SWT dengan ismu azom maka didatangkan kepadaku malaikat Jibril berikut adalah doa ismu azom yang dibacakan Rasulullah SAW tersebut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka bismikal a'zomil maknunit tukhrid tawhiril mutahharil muqaddasil mubarakil hayil qayyum saya ulangi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka bismikal a'zomil maknunit tukhrid tawhiril mutahharil muqaddasil mubarakil hayil qayyum dan berikut bacaan dalam huruf latinnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka bismikal a'zomil maknunit tukhrid tawhiril mutahharil muqaddasil mubarakil hayil qayyum nah itulah bunyi bacaan doa ismul a'zom yang dibacakan oleh Rasulullah SAW tersebut pada kesempatan yang lain insyaallah akan saya bagikan doa ismul a'zom yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Isa alaihi salam hingga menggetarkan tujuh petala langit dan bumi dan membuat Nabi Isa diangkat ke langit dan doa ismul a'zom yang dibacakan oleh seorang tokoh sufi yang sangat terkenal yang bernama Asif bin Barkhoya saat beliau dengan sekelip mata memindahkan Istana Ratu Bakis pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam dan atas permintaan Nabi Sulaiman alaihi salam sekian dulu yang dapat saya bagikan kali ini mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe channel ini semoga bermanfaat amin Erobal Alamin Terima kasih terima kasih terima kasih